Oke, halo rek, selamat datang di videoku ya, jadi sekarang aku udah ada di depan millennial glow garden kota batu ya, nah teman-teman jadi saya dapat info dari salah satu subscriber saya, kalau katanya di dalam itu nanti ada wahana rumah hantu khusus anak-anak ya, nah jadi nanti kita akan masuk ke dalam untuk mengeksplor aja kayak gimana sih rumah hantu anak-anak itu ya, jadi nanti di dalam di video kali ini saya gak nge-review ya teman-teman, karena memang standar penilaian yang digunakan untuk rumah hantu yang biasa saya kunjungi kan beda ya, kalau ini kan tentu nanti paling gak ada jumpscare dan suasananya juga gak serem ya, jadi saya cuma pengen ngasih tau ke kalian aja seperti apa sih rumah hantu khusus anak-anak itu ya. Oke, gak usah lama-lama, udah siap untuk eksplor, kalau udah siap ayo kita masuk. Oke, sekarang aku udah ada di depan sekolah hantu teman-teman ya, ini yang katanya adalah bahan rumah hantu khusus anak-anak ya, nah kita akan masuk ke dalam untuk eksplor, oke gak usah lama-lama, ayo kita masuk. Oke, banyak grafiti-grafiti ya, ada pocong disini, ada tuyul, tapi lucu-lucu sih, ini mak lampir ya, ini tengkorak men, oke. Oke, oh disini ada manusia salju, ini koki, hantu koki kayaknya, oke. Perpustakaan hantu, oke. Wah ada mumi disini, wih banyak jaring laba-laba ya, creepy sih, ada mumi, disini ada Dracula teman-teman, oke, disini ada tengkorak di atas lemari ya, ini jaring laba bener-bener beneran kayaknya, gak tau ting? Ini apa nih? Dinjek aman gak ya? Ini ada rak boku, ada lukisan yang surem men. Oke. Ini apa nih? Aula Hantu, oke. Banyak tira-tira hitamnya men. Oh kayak gini, oh ini ruang olahraga konsepnya, ada ring basket. Oke. Ini ada gambar scarecrow ya. Ini apa sih? Oh Dracula men, Dracula main basket. Lucu-lucu sih, memang susah anak-anak ini. Ada tuyul, ada mumi. Oh mumi-nya pakai tali dong buat masukin polanya. Oke. Ini ada cheerleaders-nya. Oke. Lanjut. Wah creepy sih ini. Itu ada tulisan? Zona Cina, oke. Oh ini hantu-hantu Cina men. Ini vampir yang loncat-loncat dulu film favoritku waktu SD ini. Tapi lucu kalau ini vampirnya mah. Tuh. Lucu ya. Ini juga nih. Oke. Oh ada burung hantu disitu. Oke. Lumayan panjang sih, wah ada kelawar disini. Zona Indonesia. Wah ini surem kalau hantu Indonesia men. Saya terima kasih hantu luar negeri mending. Masih sereman hantu Indonesia loh. Wih. Banyak tanaman-tanaman. Serius, hantu Indonesia itu damage-nya luar biasa surem. Oh ada pocong dong. Oke. Ada tuyul di bawah pohon. Pocongnya kedinginan ya Cong. Iya sih emang batu dingin Cong. Oke. Ada pocong joget-joget dong. Ada pos ronda disini. Oke ini ada. Tukang sate. Oh ini konsepnya Susana yang pesen sate. 50 tusuk kalau gak salah itu ya. Eh 500 atau 50 ya. Lupa aku. Oke oke. Ada kelawar disini. Disitu ada. Ada jelangkung di pohon. Kelihatan gak? Kelihatan ya? Oke lanjut. Ini apa nih? Zona Amerika. Oh hantu Amerika teman-teman. Kita lihat ya. Oh iya. Kalau hantu Amerika itu keren-keren. Pakai jas. Ini Dracula. Dracula nih. Ini Frankenstein ya. Ini apa nih? Gak tau aku kayaknya ini apa. Oke. Ada laba Halloween disitu. Kita lanjut. Oh kayaknya udah selesai teman-teman. Oke. Jadi gitu aja ya. Saya gak bisa eksplor. Eh saya gak bisa nge-review disini. Karena ya tau sendiri lah. Sangatnya beda ya. Sama rumah hantu yang bisa. Biasa saya kunjungi. Gak usulah. Kita langsung tutup aja. Oke. Jadi gitu aja rek. Perjalanan kita di rumah hantu. Millennial Glow Garden ya. Rumah hantu yang khusus. Anak-anak TK dan SD lah. Kalau menurut saya ya. Jadi tadi saya gak nge-review ya. Cuma eksplor aja. Biar kalian tau. Apa aja yang ada di dalam. Rumah hantu. Sekolah hantu di ngerti namanya ya. Sekolah hantu di Millennial Glow Garden. Oke. Makasih banyak udah nonton ya. Kalau suka video kayak gini. Saya minta tolong bantuanya. Untuk di like dan subscribe ya. Terus kalau ada tempat yang bisa saya kunjungi. Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Oke. Makasih banyak udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Bye. selamat menikmati